Beringas, niat jaga nama baik sang rekan duet, siarini tak tahan dengan tingkan akal Anang Hermansyah. Terima kasih telah menonton! Bukan cuma soal pernikahannya dengan Reino Barak, melainkan juga masa lalunya yang pernah dekat dengan Anang Hermansyah. Pernah menjadi rekan duet paling romantis pada masanya membuat publik sempat menaruh curiga jika keduanya diam-diam menjalin hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun hal itu pupus selantaran keduanya tak lagi menjadirkan duet dan Anang menggendeng Ashanti yang kini menjadi istrinya. Rupanya kedekatan antara siarini dan Anang bukanlah isapan jempol belaka. Diungkap oleh siarini secara langsung, jika Anang Hermansyah kerap melakukan kontak fisik yang sering membuatnya istri Reino Barak itu kaget. Namun hal itu dipendam siarini lantaran tak ingin membuat nama baik Anang rusak, sebelum akhirnya memutuskan untuk membongkarnya di hadapan publik. Bibir dia tiba-tiba lending dikening saya, saya diam itu karena saya menjaga nama baik mas Anang, ujar siarini. Meski tak menyukai sikap Anang tersebut, siarini memilih diam dan tak enak hati jika menunjukkan gelagat risi atau belak-belakan menolak. Kalau menolak takut mas Anang sangka lebay. Saya mengiakan aja dicium mas Anang, akuinya. Siarini pun juga terang-terangan membeberkan sifat asli Anang usai bercerai dari Chris Dayanti pada konser tersebut pada akhirnya mengundang riuh penonton. Kenapa ya mas Anang dulu habis cerai dari Mimikade langsung beringas cium saya, bungkasnya. Hubungan antara siarini dan Anang sempat memanasat Anang memilih Ashanti sebagai rekan duetnya. Namun kini antara siarini Anang dan Ashanti sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing dan tetap menjaga hubungan baik. Siarini pakai susuk di bagian intim sampai tak bisa punya anak. Jelang usia 4 tahun pernikahan, isu miring ihwal rumah tangga Reino Barak dan siarini kian gencar berhembus. Baru-baru ini beredar kabar yang menyebutkan siarini menggunakan susuk di bagian intim dan bersekutu dengan jin. Kabar siarini memakai susuk di daerah kemaluan ini diunggah oleh kanal Youtube Warta Selebriti. Dengan mendulang etensi sebanyak 1,4 ribu jumlah tayangan berikut narasi yang disertakan dalam konten video kanal Youtube tersebut. Siarini pakai susuk di daerah kemaluan hingga bikin perjanjian sama jin, tulis judul konten video tersebut. Sementara itu narasi siarini tidak bisa punya anak karena pemakaian susuk di organ intim disertakan dalam bagian thumbnail. Pantas belum punya anak, ternyata siarini pakai susuk di organ intim. Bunyi narasi yang disertakan. Akan tetapi benarkah siarini memakai susuk di bagian intim hingga bersekutu dengan jin. Berdasarkan penelusuran tim mata-mata.com tidak ditemukan narasi yang menyebutkan adanya susuk di bagian intim dari siarini maupun reino barat. Narasi siarini menggunakan susuk di bagian intim merupakan klaim semata seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Klaim siarini memakai susuk di bagian intim tersebut bermula dari unggah dalam sebuah akun gosip at chongli will never die. Selain itu pihak keluarga dari siarini maupun reino barat belum memberikan tanggapan ihwal siarini yang memakai susuk di daerah kemaluan. Dengan demikian narasi yang menyebutkan siarini menggunakan susuk di daerah kemaluan adalah hoax alias keliru. Konten video yang diunggahkan oleh Youtube Warta Surabriti tersebut masuk dalam konten misleading. Terima kasih telah menonton! Reino Barat cerai kan siarini akibat video 15 detik viral di jagad maya. Desember 2022 lalu sempat berendah kabar bahwa reino barat kan siarini telah bercerai setelah menikah selama 3 tahun. Isu ini muncul usai beredar kembar aku cerai yang didukai milik si chongli tersebut. Di tengah berumusnya kabar tersebut muncul isu bahwa video suruh siarini berdurasi 15 detik bocor ke publik. Inilah alasan reino barat menceraikan sang istri. Isu tersebut bermula dari video bertajuk video 15 detik siarini tersebar. Pemicu reino barat cerai kan siarini akhirnya terungkap. Yang diunggah oleh channel youtube warga selebriti. Pada thumbnail video tersebut terdapat kolose foto reino barat dan siarini yang tidak memakai kerudung. Salah satunya terlihat sang pelantun cinta kukandas itu seolah tidak memakai busana. Dayangan tersebut berisi sejumlah video lawa siarini saat diwawancara ternaik outfitnya dan terdapat juga sejumlah foto ketika dia sudah berkerudung. Sementara itu narator membahas sebuah video berdurasi 15 detik yang diunggah akun ex-only will never die. Berisi siarini yang menaikkan kakinya ke dashboard mobil. Lalu benarkah video 15 detik tersebut? Penyebab cerai reino barat dan siarini cerai. Setelah ditelusuri tim suara.com, siarini dan reino barat belum bercerai bahkan mereka terlihat semakin besar. Seperti yang terlihat dalam foto unggahan sang penyanyi itu di instagram. Di sisi lain, video 15 detik itu sudah lawas terjadi sehingga tidak mungkin menjadi alasan reino barat menceraikan siarini. Jadi kesimpulannya, kabar bahwa reino barat menceraikan siarini karena beredarnya video berdurasi 15 detik merupakan hoax. Selain itu, antara judul dan isi video juga tidak sinkron yang berarti berita tersebut bergolong misleading. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!